Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam Salawat serta salam kita pajatkan kepada Nabi Muhammad SAW keluarga sahabat dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir jaman Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah kisah yang sangat inspiratif tentang perjalanan spiritual seorang aktor terkenal George Rudy George Rudy yang sebelumnya beragama lain memutuskan untuk memeluk agama Islam setelah melihat keindahan dan ketenangan dalam ibadah wudhu Kisah ini menunjukkan bagaimana hidayah Allah bisa datang dari mana saja dan mengubah hati seseorang Judul Perjalanan Spiritual Aktor George Rudy Putuskan Pindah Agama Islam Gara-gara Lihat Orang Wudhu Aktor film laga George Rudy memiliki kisah menarik dalam perjalanan spiritual saat memutuskan menjadi mu'alaf atau memeluk agama Islam Sosok pemilik nama Chuan Hien yang lahir pada 30 Oktober 1954 ini ternyata punya cerita unik dibalik ketertarikan dirinya masuk Islam saat syuting film Saya mulai pada tahun 1977 Pada saat itu saya syuting film Dalam satu adegan saya harus melaksanakan sholat Ungkap George Rudy yang dilansir dari terkini.id Namun dia mengaku semakin tertarik mempelajari agama Islam setelah mengetahui filosofi berwudhu Saya mulai tertarik mempelajari Islam karena saya melihat orang berwudhu Jadi untuk menghadap kepada sang pencipta kita bersih secara jasmani ujar dia Lewat fenomena yang dialaminya tersebut George Rudy menilai telah diberikan hidayah oleh Allah dengan cara demikian Saya berpikir merasakan suatu naluri mungkin ini jalan saya mendapatkan hidayah dari Allah Ucapnya Setelah menjadi mu'alaf George Rudy pun menikahi perempuan pujaan hatinya Yaitu Ineke Indra Ineke Indra istri yang menemani George Rudy sejak tahun 1981 Kini George Rudy dan sang istri telah menikmati masa tua bersama Itulah kisah singkat dari perjalanan spiritual seorang George Rudy Dan dari kisah George Rudy ini kita dapat mengambil beberapa hikmah Yang pertama tentang keindahan dalam kesederhanaan Terkadang hal-hal sederhana dalam Islam seperti berwudhu Bisa menyentuh hati seseorang dengan sangat mendalam Wudhu bukan hanya tentang membersihkan diri Tetapi juga tentang menyucikan hati dan niat kita Yang kedua hidayah datangnya milik Allah Hidayah adalah prerogatif Allah SWT Ia bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang ia kehendaki Tugas kita sebagai muslim adalah Menunjukkan ahlak yang baik dan menjadi contoh yang bisa menginspirasi orang lain Yang ketiga Kesungguhan dalam mencari kebenaran George Rudy menunjukkan bahwa pencarian akan kebenaran membutuhkan kesungguhan hati Ketika seseorang mencari kebenaran dengan tulus Maka Allah SWT akan memimpinnya menuju jalan yang benar Demikianlah kisah perjalanan spiritual George Rudy yang sangat menginspirasi Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini Dan terus memperbaiki diri kita dalam menjalani ajaran Islam Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami Agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya Amin Ya Rabbal Alamin Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa